Kaki Alfred Umbu Tarahawu 23 tahun, selasa 23 Mei terpaksa ditembak oleh polisi Polda Bali. Pasalnya, pemuda itu melawan saat ditangkap, usai melakukan pencurian di dua lokasi kawasan Kota Selatan Badung. Penangkapan Alfred dibenarkan Kabit Fumas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Stianto. Kasus itu terungkap berdasarkan laporan Made Andi Supada 20 tahun. Awalnya, korban tiba di kos-kosan JNE Jalan Dharma Wangsan Nusa 2, selasa 23 Mei pukul 00. Saat itu korban baru pulang dari bekerja. Dia memarkir motor Yamaha N-Max miliknya di parkiran kos tersebut. Kemudian pukul 2, Andi keluar kamar dan mengambil air minum dan sempat melihat ke parkiran. Alangkah terkejutnya dia, lantaran mendapati motornya sudah raib. Pemuda kelahiran Wanagiri Sukasada Buleleng ini pun melapor ke polisi. Menindaklanjuti laporan itu, tim resmob di Treskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, sekitar pukul 13, Alfred berhasil diringkus di kawasan Sesetan dan Pasar Selatan. Saat ditangkap, pemuda asal Kati Kutana Selatan Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur ini mencoba melawan petugas. Sehingga diberikan tindakan tegas terukur berupa lesakan timah panas ke kakinya. Dari hasil intrugasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian sebanyak dua kali di Kuta Selatan. Modus operandinya, mengambil motor yang sedang parkir di kos-kosan, kemudian pelaku mendorongnya ke jalan sepi dan menaruh motor tersebut di tanah kosong. Akibat perbuatannya, Alfred terancam pidana penjara paling lama, 7 tahun penjara. Tim Bali Express melaporkan. Terima kasih telah menonton!